Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 32 Habis hujan terbitlah terang Kembali Lim Hon Kim berpikir dengan perasaan termangu, tampaknya dia sedang mengatur pernafasan untuk mengendalikan diri A.A.I. semenjak dia mempelajari ilmu sesat ini, watak maupun perangainya telah mendalami perubahan secara drastis, berbeda sekali dengan kelembutan peksi hilang yang dulu A.A.A. kenapa aku tidak manfaatkan kesempatan ini untuk menotok jalan darahnya sebelum mengambil keputusan lain? Berpikir begitu, ia segera berjalan menghampiri gadis itu, ia mengerti ilmu silat yang dimiliki peksi yang saat ini sudah jauh di atas kemampuan dirinya Bila ingin berhasil dalam sekali gempuran maka ia mesti menyergapnya secara tiba-tiba Dalam keadaan seperti ini, Lim Hon Kim tak ingin banyak berpikir lagi, kendatipun ia mengerti bahwa tindakan tersebut bukan perbuatan seorang lelaki sejati, namun ia memaksakan diri untuk melakukannya juga Dengan langkah lamban ia berjalan ke sisi peksi yang ternyata gadis itu tidak menyadari kehadirannya, dengan cepat ia lepaskan satu totokan kilat ke atas jalan darah Cian Chin Hiat pada bahu nona itu Peksi yang kelihatan gontai lalu roboh terjengkang ke atas tanah, dengan cepat Lim Hon Kim menyambar tubuhnya dan membaringkan gadis itu ke lantai Ketika berpaling kembali, ia saksikan Li Tiong Hoi serta Seobong Giyok Hiong masih berlatih ilmu silat ajaran dari Peksi yang itu tiada hentinya Dengan perasaan terkesiap ia berpikir tak kusangka begitu dasyat daya pengaruh Ilmu sesat sembilan iblis ini, aku harus segera mengambil keputusan Dengan langkah lebar ia menghampiri Li Tiong Hoi, menotok jalan darahnya lalu berbalik ke arah Seobong Giyok Hiong dan menotok pula jalan darahnya Suasana dalam ruang perahu pun pulih kembali dalam keheningan yang luar biasa, yang tersisa hanya kerdipan sinar lilin yang mendampingi kehadiran Lim Hon Kim Pelan-pelan anak muda itu menghembuskan napas panjang, sambil memandang ketiga orang gadis yang berbaring di atas lantai diam-diam pikirnya Perselisihan dan percepcokan yang terjadi dalam dunia persilatan dewasa ini sebagian besar disebabkan oleh kehadiran ketiga orang nona ini Andaikan aku bisa berhati keji dengan melemparkan tubuh mereka bertiga ke dalam sungai Kendatipun perselisihan dalam dunia Kang Hoi belum tentu akan padam, paling tidak tak berakal terjadi situasi yang meruncing seperti saat ini Tapi kemudian ia teringat kembali bagaimana ketiga orang gadis itu mempunyai budi kepadanya serta rasa persahabatan yang tebal Ambil contoh keputusan Li Tiong Hoi serta Seobong Giyok Hiong yang sampai mau mempelajari ilmu sesat sembilan iblis Semuanya ini tak lain lantaran ingin menolong dirinya Dari hal tersebut, berarti satu-satunya orang yang pantas dibunuh saat ini hanyalah peksihi yang satu ingatan kembali melintas dalam benaknya Seobong Giyok Hiong memiliki ilmu silat yang mahadasyat Dengan kecerdasan otaknya ia berhasil menghimpun kekuatan yang begitu besar sehingga gadis ini memiliki Kemampuan untuk melakukan pembantaian secara besar-besaran dalam dunia persilatan satu-satunya orang yang dapat membuatnya dijeri hanyalah peksihi yang Bila sekarang kubunuh peksihi yang, maka di dunia ini sudah tak ada orang kedua lagi yang bisa membuat takut Seobong Giyok Hiong Saat itu dia pasti akan malang melintang tak terkendali dalam dunia kangong, dunia persilatan pasti akan diobrak-abrik tak karuan lagi, bahkan bisa jadi mayat akan bertumpuk setinggi bukit dan darah akan mengalir sepenuh sungai Ya, aku harus tetap mempertahankan kehidupan peksihi yang selama peksihi yang masih hidup berarti dunia persilatan akan aman dari ancaman Seobong Giyok Hiong Sedangkan Li Tiong Hui, selain kelewat kemaru akan kedudukan dan nama besar, sesungguhnya ia cukup baik dan berbudiluhur Aku tak punya alasan yang kuat untuk menyingkirkan dirinya Berpikir sampai di situ, ia berkesimpulan bahwa ketiga orang gadis ini tak ada yang pantas dibunuh Hal ini justru membuatnya bimbang dan kebingungan sambil menghela nafas panjang Ia bergumam, aaaai, urusan dunia persilatan memang susah untuk ditebak Mendadak dari luar ruang perahu berkumandang datang suara teriakan dari hiang kiok, nona, angin dan hujan telah berhenti Sekarang rembulan sudah nampak di angkasa, tapi arus sungai amat deras, ombak masih menggulung Aku tak tahu kita berada di mana sekarang Lim Hon Kim membungkam, dalam hati pikirnya, sejak mempelajari ilmu sesat sembilan iblis, perangai peksihi yang telah berubah drastis Entah bagaimana dengan perangai hiang kiok serta syok buwe Tampaknya hiang kiok mulai curiga setelah tak mendengar jawaban dari peksihi yang sekian lama Kembali ia berteriak, nona, kalau tadi angin dan ombak mengganas sehingga kurang leluasa membuka pintu ruangan Kini angin dan ombak telah meredah, izinkanlah enci syok buwe untuk masuk membubuhkan obat pada lukanya Lim Hon Kim mengerutkan kening, pikirnya, kalau aku tidak menjawab, kedua orang gadis itu tentu menaruh curiga Sebaliknya kalau ku jawab, kejadian di sini akan segera ketahuan, lalu apa yang harus ku lakukan sekarang? Sementara ia masih serba salah, mendadak terdengar suara benturan keras bergeman memecahkan keheningan taut-tau pintu ruangan terpentang lebar Hiang kiok dengan rambut taut-tautan dan pakaian basah kuyuk telah menerjang masuk ke dalam Sambil menghimpun tenaga dalamnya dan menggenggam gedang jeans yang kiamnya erat-erat, Lim Hon Kim bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Dengan sorot metu yang tajam Hiang kiok menyapu sekejap sekeliling ruangan, lalu tanyanya, Lim siang kong, apa yang telah terjadi? Aku telah menotok jalan darah mereka bertiga Kau telah menotok jalan darah mereka bertiga seru Hiang kiok keheranan Benar, bila Nona tak percaya, ya apa boleh buat lagi? Aku memang bingung setengah mati, ucap Hiang Kiok bimbang, kenapa kau totok jalan darah mereka? Bertiga sebenarnya siapa yang kau bantu? Nona kami atau Li Tiong Hui serta Seobong Gio Hiong? Siapapun tidak ku bantu A-a-a-a-ai, kau semakin membuat aku bingung dan tak habis mengerti seru Hiang kiok dengan kening berkerut Cepat kau bebaskan jalan darah Nona kami yang tertotok Mungkin dia bisa memberi penjelasan untukmu Dengan cepat Lim Hon Kim melangkah maju dan menghadang jalan pergi Hiang kiok Katanya, tidak bisa jalan darah siapapun di antara mereka bertiga tak bisa dibebaskan sekarang Kenapa? Sebab siapapun di antara mereka bertiga bila dibebaskan totokan jalan darahnya Maka dia akan seberang membunuh dua orang yang lain Oleh sebab itulah ku larang kau untuk membebaskan totokan jalan darah pada diri Nona Pek Seandainya aku bersikeras hendak membebaskannya Kau hendak bertarung melawanku kata Hiang kiok dengan kening semakin berkerut Betul, jika Nona bersikeras akan membebaskan jalan darah Nona Pek yang tertotok Terpaksa kau harus mengalahkan pedangku lebih dahulu Seraya berkata ia meloloskan pedang Jin Siang Kiam dari saku dan bersiap sedia menghadapi serangan Lim Hon Kim tegur Hiang kiok setelah tertegun Dan sesaat sebentar lagi kau akan menjadi majikan kami Masa kau tidak merasa kasihan terhadap Nona kami? Siapa bilang aku akan menikah dengan Nona kalian? Aku dan M.C. Syok Buwe mendengar dengan mata Kepala sendiri dan Nona telah mengakui segala Sesuatunya kepada kami Masa hal ini bisa salah? Salah sih memang tidak salah Cuma urusan itu sudah menjadi kenangan masa lalu Hiang kiok gelengkan kepalanya berulang kali Gumamnya, aaaai Masa urusan perkawinan juga dianggap sebagai bahan gurawan Mau jadi terus jadi, mau dibatalkan segera dibatalkan Betul-betul membuat orang tidak habis mengerti Seandainya kau belum setuju Masa Nona kami berani mengemukakan hal ini kepada kami Aku memang pernah bilang mau mengawininya Tapi waktu itu Perksi Hiang adalah seorang Nona yang lemah lembut dan berjiwa besar Bukankah saat ini dia nampak jauh lebih cantik tuh Kasiang kiok? Betul, dia memang bertambah cantik Tapi kecantikan wajahnya itu hanya merupakan keindahan lahiria saja Padahal yang betul dia adalah seorang iblis wanita yang kejam, licik dan tidak berperi kemanusiaan Dia adalah seorang wanita yang berbisa dan amat berbahaya Tutup mulut bentak Hiang kiok amat murka Percuma Nona kami amat mencintaimu Tak nyana kau justru mengumpatnya habis-habisan Dasar lelaki busuk kau telah menyianyikan harapan Nona kami Diam-diam Lim Hon Kim mengamati terus gerak-gerik Hiang kiok dengan teliti Selain sikapnya lebih dewasa dan tahu rusan, ternyata perangainya tidak berubah sama sekali Oleh sebab itu dengan melunakan nada suaranya ia berkata lagi Setiap hari kau berkumpul dengan Nona Pek, masa tidakkah sadari bahwa perangainya telah mengalami perubahan yang sangat besar? Tentu saja sudah kami sadari, tapi ia begitu sayang kepada kami Menganggap kami bagaikan saudara kandung sendiri sekalipun sifatnya berubah jadi lebih jahat pun Kami masih tetap budak-budaknya Lim Hon Ki menghelana pas sedih, kesetia kawanan Nona sangat mengagumkan hatiku Kalau memang begitu, bebaskanlah totokan jalan darahnya selah Hiang kiok cepat Tidak aku tak boleh melakukannya Lim Siang Kong seru Hiang kiok marah Tahukah kau betapa hormatnya aku dan Enci Syok Buwe terhadapmu selama ini? Tahukah kau kenapa kami selalu melayanimu dengan baik, mengaturkan tempat pembaringan dan melayani kebutuhanmu dengan hormat? Soal ini, aku hanya bisa mengatakan berterima kasih sekali kepada kalian berdua, sahut Lim Hon Kim setelah tertegun sesaat Aku tidak butuh rasa terima kasihmu kepadaku, aku hanya ingin kau menjawab apa sebabnya kami berbuat demikian kepadamu Aku tidak tahu Baik, kalau tidak tahu biar aku terangkan kepadamu sekarang, hal ini kami lakukan karena Nona kami amat mencintaimu Aku dan Enci Syok Buwe telah menganggapkah sebagai bakal majikan lelaki kami Aku tak peduli Nona hendak mengumpatku dengan perkataan apapun Kau boleh memaki aku Lim Hon Kim sebagai lelaki yang tak tahu diri, berhati keras dan lupa akan kasih sayang Aku rela menerima caci makimu itu, tapi ada satu hal yang perlu ku tegaskan Apapun yang terjadi, aku tak akan membiarkan kau membebaskan jalan darah peksi yang yang tertotok Baik kau boleh berbuat sesuka hatimu asal Lim Siang Kong mampu menghabisinya waku dan Enci Syok Buwe Terlebih dulu seru Hiang Kyok sambil mempersiapkan pedangnya dan maju mendesak Berhenti bentak Lim Hon Kim keras-keras Bila Nona mendesak terus, terpaksa aku akan melawan Hiang Kyok tidak banyak bicara pedangnya diayunkan ke depan melepaskan sebuah tusukan dengan jurus gadis langit memutar pedang Lim Hon Kim terpaksa menggutarkan pedangnya untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut Serangan dari Hiang Kyok seberat terbendung, di bawah sinar lilin tampak pedang yang berada di tangan Hiang Kyok telah gompal sebagian Nona, kau mesti hati-hati, pedangku ini tajamnya luar biasa kata Lim Hon Kim dingin Mendadak dari luar ruang perahu bergema datang suara teriakan dari Syok Buwe Jangan berkelahi, ada persoalan kita bicarakan baik-baik Hiang Kyok menarik kembali pedangnya sambil melompat mundur, ujarnya sengit, cici Dia telah menotok jalan darah Nona, sekarang aku dihalangi untuk membebaskan pengaruh totokannya Waktu itu jari tangan Syok Buwe yang putus masih mengucurkan darah segar Ia sedang menggunakan robekan bajunya untuk membalut mulut luka itu Mendengar teriakan manasida yang tersebut segera melangkah masuk ke dalam ruang perahu Lim Siang Kong serunya Selama ini sikap Nona kami terhadap dirimu amat baik Masa kau melupakan semua kebaikannya? Seandainya dia masih peksi Hiang-Yang dulu Masa dia tak menggubris setelah melihat Nona kehilangan sebuah jari tangan? Saat itu paras muka Syok Buwe pucat pias seperti mayat Rambutnya terurai ke bawah dan nampak kusut Jelas luka yang dideritanya cukup parah sehingga kekuatan tubuhnya belum pulih kembali Terdengar gadis itu menghela napas panjang Ujarnya lirih Benar, Nona kami memang sudah berubah Tapi dia Tetap adalah Nona kami berdua Lim Siang Kong Mungkin dalam dunia saat ini hanya kau seorang yang dapat memujuknya agar berubah pikiran Tidak mungkin, Lim Hon Kim gelengkan kepalanya berulang kali Aku rasa ia sudah terlanjur kesurupan ilmu iblis tersebut Tak nanti ada seorang manusia pun yang bisa memujuknya lagi Kau bisa Kau pasti bisa sebab di dunia ini hanya kau seorang yang dapat melakukan hal ini Sudah lama Buddha memikirkan masalah ini Lim Hon Kim tertawa getir Kalau dia masih ingat dengan diriku Tak mungkin ia menghajarku tadi sehingga aku menderita luka dalam yang cukup parah Perbuatan itu dilakukannya di saat pikiran dan kesadarannya terpengaruh oleh ilmu iblis yang sedang dipelajarinya Apabila ia sadar dan terlepas dari pengaruh ilmu sesat tersebut Ia tetap adalah Pek Siang yang dulu Pek Siang yang lemah lembut dan penuh welas kasih Tergerak pikiran Lim Hon Kim setelah mendengar ucapan ini Terutama setelah membayangkan kembali kejadian belum lama berselang Buru-buru tanyanya Kapan dia baru akan sadar kembali? Tak kala Nona mempelajari ilmu sesat tersebut Buddha berdua dapat mengikuti terjadinya perubahan atas sifat dan perangainya Seandainya orang lain yang menghadapi masalah ini Mungkin keadaannya sudah tak bisa tertolong lagi Tapi keadaan Nona kami justru agak berbeda Bagaimana bedanya? Kecerdasan otaknya tiada tero di dunia ini Kendatipun pikirannya sudah dikendalikan oleh ilmu sesat Namun kesadarannya belum punah sama sekali Pada awal ia mempelajari ilmu sesat tersebut Nona pernah berkata kepada kami Apa yang dia katakan? Dia bilang, seandainya dia mati pada saat itu Maka dunia persilatan akan ditinggali kenangan yang indah tentang dirinya Mungkin seribu tahun lagi pun masih ada orang yang menyinggung tentang dirinya Sebaliknya jika dia mempelajari ilmu sesat tersebut lebih jauh Dia akan tetap hidup namun perangainya akan mengalami perubahan besar Tingkah lakunya akan berlawanan dengan hukum Dan banyak kerugian akan diderita dunia persilatan Waktu itu namanya akan jadi busuk dan sampai seribu tahun kemudian Orang masih tetap akan mengumpatnya Keadaan seperti itu tentu jauh lebih tersiksa daripada mati Setelah menghela napas panjang Siok Buwee melanjutkan Waktu itu aku dan adik Hiyang Kiok berulang kali memohon kepadanya Agar ia tetap mempelajari ilmu sesat Bahkan kami bersumpah di hadapannya Apapun yang bakal terjadi dan perangainya berubah seperti apapun Kami dua bersaudara tetap akan mendampinginya Dan tidak bakal menghianati dirinya Oh oh oh, rupanya begitu kejadiannya A-a-a-ai, tak nyana hubungan kalian bertiga Begitu akrab dan mendalam Padahal dulu, kami pernah memohon kepadanya Agar mau berlatih ilmu tersebut untuk melanjutkan hidupnya Setiap kali pula permintaan kami ditolak Kau harus tahu Lim Siang Kong Dia mau hidup sesungguhnya karena demi kau Demi aku? Yee-a-a, demi kau sambung Hiyang Kiok Cepat ia pernah berkata kepada kami berdua Seandainya ia mati Maka kau pun tak nanti bisa tancapkan kaki lagi dalam dunia persilatan Demi kau, dia wajib untuk hidup lebih lanjut Dalam pergelutannya antara mati dan hidup Nona selalu teringat akan dirimu Keadaannya waktu itu ibarat dia bisa mati Demi kau, bisa hidup pula Demi kau coba bayangkan betapa mendalamnya perasaan cintanya kepadamu Bayangkan sendiri, mana ada orang yang begitu mencintaimu Selain Nona Pek Sambung Sok Bwe Tapi sekarang, ia sudah terlalu dalam terperosok dalam ilmu sesatnya Dengan care apa pula aku bisa memulihkan kembali kejernihan pikirannya Tanya Lim Hon Kim Caranya sih ada Hanya adakah kesabaran dari Lim Siang Kong untuk melakukan hal tersebut? Asal care, tersebut benar-benar mampu menolong dia keluar dari lingkaran iblis Berapapun pengorbanan yang harus kulakukan, aku Lim Hon Kim tak berakal menolak Hiang Kiok segera tersenyum, pujinya Nah, begitu baru hebat tak salah kalau Nona kami memilihmu Nona berdua, cepat terangkan apa yang harus kulakukan sekarang Menurut pengamatan kami, selama Nona mempelajari ilmu sesat tersebut Tampaknya ada suatu saat yang tertentu pikirannya pulih kembali dalam kejernihan Ucap Sok Bwe Yeaa, barusan nampaknya ia tersadar sejenak Tapi sayang waktunya terlalu singkat Selalim Hon Kim Saban hari, setiap 12 jam Ia pasti akan tersadar kembali beberapa saat setelah lewat 7 hari Dia akan memperoleh kesadaran dalam waktu yang cukup lama Pada saat itu dia tentu akan meminta kepada Buddha berdua Untuk menceritakan kembali apa yang telah diperbuatnya selama 7 hari itu Dia akan mendengarkan dengan seksama Bila menyentuh hal yang menyedihkan Dia akan menangis terseduh-seduh Seberapa lama saat sadarnya itu? Lebih kurang sepeminuman teh lamanya Waaah Waktu segitu sangat pendek Tapi jika Lim Siang Kong bisa memanfaatkan Kesempatan itu untuk meluapkan suara hatimu Hal tersebut sudah lebih dari cukup Percuma, Lim Hon Kim menggeleng Sekalipun ia menyanggupi semua permintaanku di saat sadar Namun bila pengaruh sesat itu datang kembali Sifat dan sepak terjangnya akan berubah kembali Lalu apa gunanya jerih payah kita ini? Siok Bu Wee menghela napas panjang Lim Siang Kong, tahukah kau bahwa di dunia ini tak ada orang lain yang bisa menolong nona kami? Justru itulah aku bilang Usaha kita bakal sia-sia belaka Tidak sesungguhnya ia punya care untuk menolong diri sendiri Menolong diri sendiri tanya Lim Hon Kim tak habis mengerti Benar, dalam dunia saat ini tak seorang manusia pun memiliki kecerdasan seperti dia Tak seorang pun memiliki pengetahuan seluas dia Tentu saja tak ada manusia yang bisa menolong dirinya kecuali dia menolong diri sendiri Kalau benar ia dapat menolong diri sendiri, tak mungkin nona akan membiarkan dirinya terperosok ke dalam pengaruh iblis Persoalan ini merupakan dua masalah yang berbeda, kau tak boleh mencampurkannya menjadi satu Apa maksudmu dengan dua masalah yang berbeda? Ia terpaksa mempelajari ilmu iblis tersebut gara-gara ingin menyelamatkan jiwanya Sudah jelas ia tahu bahwa dirinya bakal terperosok ke dalam pengaruh iblis Namun mau tak mau dia tetap harus mempelajari juga ilmu tersebut Sesudah menghela nafas panjang, Siok Buwe kembali melanjutkan Kini tinggal usaha dia untuk memperoleh kembali sifat kemanusiaannya Meski tahu bahwa mengubah care berlatih ilmu sesat tersebut besar sekali resikonya Namun mau tak mau dia wajib untuk mencobanya Dalam waktu yang begitu singkat, aku rasa tak besar hasil yang bakal diperolehnya Yeeaa, apa boleh buat? Terpaksa selangkah demi selangkah kita coba untuk menelusurinya Bila tiada orang yang bisa memujuknya untuk melakukan hal ini Care tersebut tak mungkin bisa terlaksana Baiklah, aku setuju dengan permintaan Nona berdua Cuma satu hal perlu ku tegaskan Sekarang aku belum dapat membebaskan totokan jalan darahnya Kalau tidak kau bebaskan totokan jalan darahnya Dari mana kita bisa tahu ia sedang sadar atau tidak? Lim Hong Kim berpaling dan memandang Li Tiong Hui serta Seobong Giok Hiong sekejap kemudian katanya Bila segera ku bebaskan totokannya Aku khawatir jiwa kedua orang Nona ini segera akan melayang di tangannya Jadi bagaimana menurut pendapat Sieng Kong? Menurut pendapatku, lebih baik kita antar kedua orang Nona ini ke tempat lain Lebih dulu kemudian baru membebaskan totokan jalan darahnya Jadi bebaskan mereka berdua lebih dulu tanya Syok Bwe Betul, bebaskan mereka berdua lebih dulu Setelah itu kita baru dapat menolong Pek Sihyang dengan perasaan lega Saat ini kita terbawa oleh arus dan tidak tahu sudah berada di mana Lagi pula di sekitar sini tak ada perahu lain Kemana kita mesti antar mereka berdua? Waktu itu matahari telah terbit Sekilas cahaya keemas-emasan memancar masuk ke dalam ruang perahu Lim Hong Kim ingin sekali berjalan keluar dari ruang perahu untuk melihat keadaan Tapi dia pun khawatir sepeninggal dirinya Kedua orang Dayang itu akan membebaskan totokan jalan darah di tubuh Pek Sihyang Akibatnya ia tak berani beranjak pergi Sementara dia masih termenung, mendadak tubuh perahu terasa berputar satu lingkaran di susul Kemudian terdengar seseorang berseru dengan nada kasar Apakah perahu ini sudah tak ada manusia hidupnya lagi? Kurang ajar siapa yang berani bicara sekasar ini Aku harus memberi pelajaran yang setimpal kepadanya Teriak Hiyang Kyok dengan marah Dengan kecepatan tinggi ia melesat keluar dari ruangan Adik Hiyang Kyok Syok Buwe segera berteriak Jangan bertindak gegabah buru-buru Ia menyusul pula keluar dari ruangan Melihat kedua orang Dayang itu sudah meninggalkan ruang perahu Lim Hong Kim segera menyusul pula di belakangnya Sekalian menutup rapat pintu ruangan Tampak sebuah perahu besar sedang melaju mendekati empat buah galah bambu Sudah dijulurkan ke depan untuk menahan ujung perahu yang ditumpanginya Saat itu Hiyang Kyok sudah tiba di ujung geladak dan siap menghadang Tapi untung segera dicegah oleh Syok Buwe Sambil berdiri di depan pintu ruang perahu Lim Hong Kim mengamati perahu pendatang itu dengan cermat Ia saksikan pada kedua sisi buritan perahu itu Masing-masing berdiri enam orang lelaki berbaju hitam yang sedang mendayung Terdengar suara seseorang yang nyaring kembali bergema Rupanya dua orang nona cilik Kemana larinya para pendayung perahumu Di tengah jalan kami tertimpa badai Kata Syok Buwe Para anak kapal terhanyut ke sungai sedang dayung Kami juga patah hingga perahu tak bisa dikendalikan Oleh sebab itu terpaksa kami biarkan perahu ini terbawa arus Suara yang amat nyaring itu kembali bergema Sepuluh li lagi dari sini akan tiba di teluk batu karang Permukaan sungai di sana amat sempit Batu karang tersebar di mana-mana Bila perahumu tanpa kemudi dan dayung Bisa jadi akhirnya akan menabrak batu karang dan karam Ini berbahaya sekali untuk kalian Paman, terima kasih atas petunjukmu Tapi kami kehabisan daya Bersediakah kau membantu kami? Lim Hon Kim yang mendengar pembicaraan itu Diam-diam berpikir cerdik Benar budak ini Perkataannya manis didengar dan rayuannya maut Kelihatannya selama setengah tahun terakhir ini Ia sudah banyak peroleh kemajuan Terdengar suara yang nyaring itu bertanya Kalian hendak kemana? Setelah termenung sejenak jawab Syok Buwe Kami tak berani kelewat banyak mengganggu Paman Cukup ajaklah kami sampai ke sebuah tempat pemberhentian Untuk jasa Paman Kami akan merasa berterima kasih sekali Terdengar suara yang berat itu bergema lagi Tak ada masalah untuk membawa kalian ke tempat pemberhentian yang aman Cuma siapa saja penghuni dalam perahumu itu Kami wajib untuk menyelidikinya lebih dulu Sebenarnya Lim Hon Kim sudah tiba di depan pintu Mendengar ucapan mana ia segera mundur kembali ke dalam ruangan Terdengar Syok Buwe menjawab Yang berada dalam ruang perahu kami hanya kaum wanita Lebih baik Paman tak usah memeriksanya Tidak bisa aku harus memeriksanya Lebih dulu mendengar hal ini Lim Hon Kim sekali lagi berpikir Masih mending kalau mereka bukan anggota persilatan Jika mereka adalah jagoan dari dunia kangong Apa jadinya setelah melihat Seobong Giok Hiong dan Li Tiong Hui berada di sini Niscaya mereka akan membebaskan jalan darah mereka yang tertotok Padahal bila salah seorang di antara mereka terbebas dari pengaruh totokan Dunia bakal kacau balau dibuatnya Baru selesai ingatan tersebut melintas dalam benaknya Terdengar suara derap langkah yang berat telah bergema tiba Lim Hon Kim sangat kegelisah Buru-buru ia menutup rapat pintu ruang perahu itu Paman, terdengar Syok Buwe memohon Kurang leluasa untuk kau periksa ruang perahu itu Belum selesai dia berkata Pintu ruang perahu sudah digempur hingga terpentang lebar Ah 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 ah, ternyata mereka adalah jagoan dunia persilatan Pikir Lim Hon Kim, buru-buru tangan kanannya disodok ke muka Segulung tenaga pukulan yang kuat segera mendorong pintu ruangan itu hingga merapat kembali Sebenarnya orang itu sudah mengayunkan kakinya untuk melangkah masuk Ketika dilihatnya pintu ruangan kembali menutup, terpaksa ia tarik kembali langkahnya Belum sempat pintu itu menutup rapat, lagi-lagi muncul segulung tenaga besar yang menggulung tiba Pintu yang sedang menutup pun segera terbuka lagi Untuk sesaat Lim Hon Kim tak berhasil menemukan care terbaik untuk mengatasi kesulitan ini Terpaksa dia ayunkan kembali tangan kanannya melepaskan sebuah pukulan lagi Kali ini dia menggunakan tenaga pukulan yang cukup kuat Siapa tahu pada saat yang bersamaan ternyata pihak lawan melepaskan sebuah pukulan juga Sebagaimana diketahui, pintu ruang perahu itu terbuat dari kayu biasa Bayangkan saja bagaimana mungkin sanggup menahan gempuran tenaga pukulan dua orang jagoan itu Tak ampun lagi pintu kayu itu terbelah jadi dua bagian dan roboh ke atas lantai Sesosok bayangan tubuh yang tinggi besar segera menerjang masuk ke dalam ruang perahu Lim Hon Kim menengadah memandang sekejap orang itu Ternyata dia adalah seorang lelaki berjenggot yang memiliki perawakan tinggi besar Saat itu dia berdiri serius di depan pintu Dengan sorot metu yang tajam lelaki itu memandang sekejap Pek Si Hyang, Li Tiong Hui serta Seobong Giok Hiong yang terkapar di lantai Lalu sambil menatap tajam Lim Hon Kim Ia menegur dingin Siapa kau? Guru silat pelindung rumah tangga Jawab Lim Hon Kim setelah berpikir sebentar Yeaa, dia adalah guru silat kami Sambung Shok Bwe La sedang bertugas melindungi tiga orang nona HMM budak busuk kau pandang aku sebagai manusia goblok seru lelaki kekar itu sambil tertawa dingin Di samping ketiga orang nona itu tergeletak senjata tajam Jelas mereka adalah jago-jago berkepandaian silat Mau percaya atau tidak tak ada sangkut pautnya dengan kami Kenapa kau mengumpat kami selah yang kiok gusar Kurang ajar bentak lelaki itu marah Kalian dua orang budak busuk juga berani mempermainkan aku Tampaknya sudah bosan hidup Tiba-tiba ia lancarkan sebuah cengkeraman mengancam tubuh Shok Bwe yang berada di hadapannya Dengan cekatan Shok Bwe miringkan badannya ke samping Meloloskan diri dari ancaman itu Sindirnya, seorang kuncu tak akan main kasar Hanya kaum kurcaci yang mengumbar emosi Kalau memang ada persoalan Masa tak bisa dibicarakan secara baik-baik Sementara itu yang kiok yang sudah memburu datang ikut menimberung Cici, buat apa kita bicara soal aturan dengan manusia macam ini Lebih baik diberi pelajaran Lebih dulu telapak tangan kirinya Segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan Lelaki kekar itu membentak marah Dia lepaskan pula sebuah serangan balasan Orang ini memiliki tenaga yang luar biasa hebatnya Serangan yang dilancarkan membawa deruan angin Serangan yang memekikan telinga Melihat betapa dasyatnya gempuran yang dilepaskan orang itu Hiang kiok tak berani menyambut dengan kekerasan Ia segera melejit ke samping untuk menghindarkan diri Tampak bayangan manusia berkelebat lewat Kembali ada dua orang lelaki berpakaian ringkas Yang menggembel kolok melompat naik ke atas perahu itu Kepada dua orang lelaki yang baru tiba itu Lelaki kekar berjenggot tadi segera membentak keras Untuk menghadapi dua orang budak ini Ada baiknya ditawan hidup-hidup Kalau tak bisa ditawan hidup-hidup Tak ada salahnya untuk dibunuh saja Dua orang lelaki bergolok itu mengiakan Serem tak mereka meloloskan senjatanya Dan menerjang ke arah Syok Buwe Serta Hiang kiok Sementara itu lelaki kekar berjenggot tadi Menerjang masuk ke dalam ruang perahu dengan langkah lebar Buru-buru Lim Hon Kim merogoh ke dalam sakunya Mengeluarkan pedang Jin Siang Kiam Sambil menghadang jalan maju lelaki itu ujarnya dengan nada Dingin ketiga orang nona yang berada dalam ruang perahu Sedang tak enak badan Lebih baik Anda jangan masuk kemari Kalau aku bersikeras hendak masuk Mau apa kamu bila Anda tetap memaksa Lebih baik kalahkan dulu Pedangku ini sebelum berbicara lagi Lelaki kekar itu memandang Lim Hon Kim sekejap Kemudian dengan langkah lebar Melanjutkan perjalanannya ke depan Lim Hon Kim segera menggutarkan pergelangan tangan kanannya Dengan membiasakan selapis cahaya pedang yang menyilaukan mata pedang Pendeknya langsung menusuk dada lelaki itu Ternyata lelaki kekar itu enggan menghindar Ia putar tangan kanannya Dan secepat petir mencengkeram pergelangan tangan kanan Lim Hon Kim yang sedang menggenggam pedang Buru-buru anak muda itu menarik kembali pergelangan tangan kanannya Sementara telapak tangan kirinya disodok ke muka melepaskan sebuah pukulan Lelaki kekar itu tertawa dingin Ia dorong telapak tangan kirinya ke muka untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut Belah aam Ketika sepasang telapak tangan itu saling beradu Terjadilah suara ledakan yang keras Baik Lim Hon Kim maupun lelaki kekar itu masing-masing terlempar mundur sejauh satu langkah Sambil tertawa tergelak lelaki itu berseru Hahaha, anak muda, tak kusangka dengan usia semudah kau Ternyata tenaga dalam musuh dahamat sempurna Betul-betul luar biasa Bagaikan gang singan Sepasang telapak tangannya berputar kencang dan melepaskan serangkaian pukulan berantai Menyaksikan musuhnya enggan meloloskan senjata tajam Terpaksa Lim Hon Kim menyimpan kembali pedang pendeknya dan melayani serangan-serangan musuh dengan sepasang kepalanya Suatu pertempuran kilat pun berlangsung antara kedua orang itu Dalam waktu singkat mereka sudah bertarung 20 gebrakan bagaimanapun gencarnya lelaki kekar itu melancarkan gempuran Ternyata ia tak berhasil menerjang maju selangkah pun Sebaliknya Lim Hon Kim juga gagal memaksa mundur lelaki itu dari posisinya Kedudukan mereka tetap berimbang Dalam saat itu suara bentrokan senjata tajam berlangsung amat ramai di atas geladak Jelas pertarungan yang berlangsung di sana pun berjalan amat seru Namun menang kalah belum bisa ditentukan Lim Hon Kim merasa gelisah sekali Pikirnya, ilmu silat yang dimiliki lelaki ini begitu liai Padahal aku tak tahu masih berapa banyak jago yang berada dalam perahunya Bila bala bantuannya berdatangan lagi Jelas peristiwa hari ini akan berakhir dengan posisi kurang menguntungkan bagiku Tampaknya aku mesti gunakan serangan yang keji untuk melukai orang ini lebih dahu Berpikir sampai di sini dengan cepat tangan kirinya melancarkan sebuah pukulan ke dada lelaki itu Buru-buru lelaki itu miringkan badannya ke samping untuk menghindarkan diri Lim Hon Kim sengaja menggunakan jurus serangannya sampai akhir Dengan demikian badannya secara otomatis ikut roboh ke arah depan Benar juga, lelaki kekar itu segera masuk perangkap Sambil tertawa dingin dia membalikan tangannya mencengkeram pergelangan tangan Lim Hon Kim Mendadak Lim Hon Kim menarik kembali tangan kirinya Sambil menyodokan sikutnya menumbuk iga lelaki tersebut Mimpi pun lelaki kekar itu tak menyangka kalau dirinya bakal disikut lawan Dalam keadaan tak terjaga, serangan tersebut bersarang telak Kontan tubuhnya mundur tiga langkah dengan sempuyongan Begitu berhasil dengan serangannya, secepat kilat Lim Hon Kim melancarkan totokan menotok jalan darah lelaki itu Termakan oleh totokan kilat ini, tubuh lelaki tersebut mundur dengan gontai lalu roboh terjengkang ke tanah perawakan Tubuhnya yang tinggi besar ambruk menimpa dinding ruangan Saking beratnya tubuh orang itu, dinding yang tertimpa badannya itu kontan roboh dan rusak berat Begitu mendengar suara hiruk pikuk dalam ruang perawu Hiang Kyok segera berseru Lim Siang Kong, apakah kau telah berhasil? Cepat bebaskan totokan nona Musuh tangguh telah menyerbu ke atas perawu Tergopoh-gopoh Lim Hon Kim keluar dari ruang perawu Ia saksikan Syok Buwe dan Hiang Kyok dengan andalkan gedangnya sedang bertarung melawan lima enam orang lelaki berbaju hitam Pada saat itu dari atas perawu lawan kelihatan bayangan manusia berkelebatan Kembali ada empat orang lelaki berbaju sutra telah melompat naik ke atas perahu pesiar Keempat orang lelaki berbaju sutra ini memakai dandanan yang amat menyolok di punggung masing-masing tergembel sebuah tameng berwarna emas Sedang tangannya menggenggam sebilah golok sepanjang tiga depa Di bawah pantulan tahaya matahari tampak badan golok itu membiasakan selapis warna biru yang tajam jelas senjata tersebut telah dilumuri racun jahat Satu ingatan segera melintas dalam benak pemuda ini, pikirnya, jarang sekali anggota dunia persilatan yang memakai baju warna-warni macam ini Kalau dilihat dari dandanan mereka, tampaknya orang-orang itu adalah pasukan pengawal dari suatu kelompok kekuatan dalam dunia persilatan Sementara ia masih termenung, keempat lelaki berbaju sutra itu sudah membentak bersama Dengan tangan kiri mereka loloskan tameng emas itu kemudian serentak menyerbu ke depan Buru-buru Lim Hon Kin meloloskan pedang Jin Xiang Kiam untuk melindungi badan Dengan cepat dia mundur masuk ke dalam ruang perahu Rupanya ia sudah sadar bahwa kekuatan musuh amat dasyat dengan andalkan kekuatan dirinya beserta Syok Buwe dan Hyang Kiyok Mustahil mereka dapat membendung kekuatan itu, berarti dia harus memilih salah seorang di antara ketiga orang gadis itu dan membebaskan totokan jalan darahnya Sungguh cepat gerakan tubuh keempat orang lelaki berbaju sutra itu Baru saja Lim Hon Kin mundur ke dalam ruang perahu Keempat orang tersebut telah menyerbu pula ke dalam ruang Orang pertama langsung memutar goloknya dengan jurus menghancur lumat sarang musuh dan menusuk perut Lim Hon Kin Terima kasih telah menonton!